Politik identitas yang tampaknya akan dimainkan lagi di Pilkada Jakarta. Demi apa sih? Oh, demi Kaisang. Ya, memang pernyataan ini yang mengandung berbau-bau politik identitas ini kemudian disampaikan oleh Ketua DPW Partai Nasdem Jakarta, yakni Wibi Andrino, yang mengatakan kalau Kaisang ini pantas atau cocok memimpin Jakarta karena sudah mulai rajin sholat Jumat ke lapangan. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info Masih, info kali ini datangnya dari politik identitas yang tampaknya akan dimainkan lagi di Pilkada Jakarta. Demi apa sih? Oh, demi Kaisang. Ya, memang pernyataan ini yang mengandung berbau-bau politik identitas ini kemudian disampaikan oleh Ketua DPW Partai Nasdem Jakarta, yakni Wibi Andrino, yang mengatakan kalau Kaisang ini pantas atau cocok memimpin Jakarta karena sudah mulai rajin sholat Jumat ke lapangan. Ini kayaknya dia mulai belajar ngelawak kayaknya. Sekarang kita sebelum masuk ke tema politik identitasnya, kita kupas dulu kalimat yang disampaikan oleh Wibi Andrino ini. Dia kan menyampaikan, Kaisang ini cocok menjadi pemimpin karena sudah mulai rajin sholat Jumat ke lapangan. Nah, ini yang ingin saya kupas ini ada di sini. Ada ambiku di sini. Yang pertama, Kaisang cocok memimpin Jakarta karena mulai rajin sholat Jumat. Nah, ini kata mulai rajin ini yang mengandung ambiku. Menimbulkan pertanyaan. Kalau sekarang dibilang mulai rajin, berarti selama ini nggak rajin dong. Soalnya begini lho. Iya kan? Sholat Jumat itu adalah kewajiban bagi setiap pria, muslim, dewasa, sehat, waras. Kewajiban. Nah, kalau misalkan sekarang dibilang mulai rajin, berarti kemarin-kemarin nggak rajin. Apakah ada kemungkinan ada bolong-bolongnya? Padahal kalau kita tahu sebagai masyarakat muslim, kalau kita tidak tiga kali berturut-turut tidak sholat Jumat, itu kan bisa dianggap kafir, dianggap murtad, meninggalkan agama Islam. Nah, kalau misalkan sholat Jumatnya bolong-bolong dan sekarang dibilang mulai rajin, ada kemungkinan memang kemarin-kemarin nggak rajin dong. Bisa jadi seperti itu. Tapi ya, kita nggak tahu. Itu urusan masing-masing personal, masing-masing pribadi. Tapi kalau ini kemudian dimainkan demi untuk meraup suara masyarakat Jakarta, yang kemudian dibilang mulai rajin sholat Jumat, ini kan ya memang ini adalah unsur dari politik identitas. Karena kalau kita tahu sekarang, KS-Sang itu sering kemana-mana pakai peci putih, seperti Pak Haji, tapi nggak jual bubur. Seperti itu. Nah, kemudian ketika dia disampaikan bahwa KS-Sang ini rajin, mulai rajin sholat Jumat ke lapangan. Nah, ini juga mengandung ambiku. Sholat Jumat kan di masjid, bukan di lapangan. Tapi ketika saya baca beritanya ini, kemudian saya mulai paham, oh ternyata yang dimaksud sholat Jumat ke lapangan itu adalah dia mulai turun ke bawah, turun ke lapangan, membaur dengan lapisan masyarakat. Jadi, pengertiannya bukan sholat Jumat di lapangan ya, karena sholat yang di lapangan, yang diansurkan di lapangan itu kan sholat id, idul adha dan idul fitri. Nah, kalau sholat Jumat, itu kan memang harusnya di masjid, di rumah, nggak boleh. Kemudian di musola, nggak boleh. Dengan jumlah minimal jamaahnya 40 orang, itu sholat Jumat. Nah, kalau ternyata saya membaca KS-Sang ini, ternyata sekarang lebih sering turun ke lapangan, sholat Jumat dari masjid ke masjid di Jakarta, demi untuk membaur kepada masyarakat. Nah, dengan seperti ini, idul semakin jelas bahwa ini adalah mengandung unsur politik identitas. Tapi, kalau misalkan memang ini dimaksudkan mengandung unsur politik identitas, sepertinya salah tempat. Karena apa? Karena Nasdem nggak melihat lawan, calon lawannya. Kalau dulu Anies Baswedan, di DKI Jakarta, di 2017, menunggangi politik identitas, karena yang dilawan adalah Ahok, double minoritas, sudah Tionghoa, kemudian non-muslim. Nah, sekarang kalau KS-Sang kemudian ingin mencoba memainkan politik identitas melalui Partai Nasdem, lihat dulu dong lawannya. Lawannya Anies Baswedan. Sejauh ini, yang sudah memantapkan, akan mengusung Anies Baswedan adalah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Anies sudah dideklarasikan beberapa hari yang lalu, bersama dengan kader dan yang juga mantan anggota DPR-NPR, kemudian juga mantan Presiden PKS, yakni Sohibul Iman. Anies Sohibul Iman, kemudian disingkat menjadi Aman. Mereka ini muslim semua, dari PKS pula. Dan rencananya juga akan didukung oleh PKB. Kemudian kalau misalkan KS yang memainkan politik identitas melawan Anies, ya jelas kalah. Rekrekot Anies di 2017, dia ini adalah orang yang menunggangi politik identitas. Masa gitu aja nggak tahu? Sekarang bayangkan coba. Melihat kesuksesan Anies di 2017, memainkan politik identitas, kemudian mau direplika di sini, kemudian mau diduplikasi oleh Nasdem, melalui KS yang nggak tepat dong. Lawannya, dilihat dulu lawannya. Karena apa? Karena besar kemungkinan Ahok ini nggak akan maju ke Pilkada Jakarta. Tapi kita juga belum tahu, apakah Ahok akan maju atau belum, belum ada kabar dari PDI Perjuangan. Tapi yang jelas, kalau misalkan menggunakan politik identitas di Pilkada Jakarta, tahun ini, tampaknya memang kurang tepat. Kalau saya melihat, sepertinya Nasdem, ini membabi buta. Ingin mencoba memainkan politik identitas, tanpa melihat calon lawannya. Tujuannya apa? Cuma satu, ingin menjilat bapaknya Kaisang. Ya, karena kan kita tahu, Nasdem kemarin selepas Pilpres, yang mengusung Anies Baspeda dengan jargon perubahannya, sekarang kan juga sudah mulai mendeklarasikan diri untuk bergabung di koalisi dari pemenang Pilpres, yakni Koalisi Indonesia Maju, di bawah Gerindra. Nah, kemudian, karena sekarang masih ada di kabinet Presiden Jokowi, kemudian juga masih mencoba untuk menjilat Presiden Jokowi dengan harapan supaya nanti di kabinet berikutnya itu bisa menjadi rekomendasi, direkomendasikan oleh mantan Presiden kepada Presiden terpilihnya. Dengan cara ya seperti ini, menjilat bapaknya Kaisang, kemudian mencoba memainkan politik identitas di Pilkada Jakarta. Tapi, sekali lagi, ini sangat amat nggak tepat. Meskipun, secara tampilan, Kaisang kemana-mana sekarang lebih sering menggunakan peci putih seperti Pak Haji. Nah, itulah yang kemudian membuat kita semua menjadi, loh kok gini ya, kenapa yang dulu kita mati-matian melawan politik identitas supaya ini tidak terjadi, tidak terulang lagi. Tapi sekarang, oleh Nasdem mencoba untuk diulang, mencoba mengulang kesuksesan Anies Baswedan di 2017. Tapi ya itu tadi, tidak membaca situasi, tidak membaca siapa lawannya, kemudian juga tidak membaca kondisi yang sekarang, yang pada akhirnya ini akan menjadi blunder. Dan kalau ini benar-benar terjadi, akan mencoba politik identitas, saya sarankan, lebih baik Nasdem bukan jadi partai lagi deh. Mending kalian jadi grup lawak. Setuju ya? Cara saya itu, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Politik identitas, emang masih musim? Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.